Innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sabbihi admain amma ba'dun Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah telah memberikan kita karunianya yang begitu luar biasa Yaitu nikmat iman dan islam Salawat dan salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada jungjungan kita Yakni Habibana Wasyafiina Wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya, sohabatnya Dan umumnya kepada kita selaku umat beliau Semoga kita mendapatkan syafat di ambil kiamat nanti Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Yang saya hormati segenap Dewan Juri Juga yang saya hormati yang sudah menonton video ini Dan memberikan like Semoga kalian diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin jamaah sekalian Saya disini akan Bertausiah Tentang kecintaan Rasulullah kepada umatnya Para jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sosok manusia yang paling mulia Manusia yang paling agung Manusia yang paling suci Beliau rela berdarah demi umatnya Hidup mati untuk umatnya Sosok revolusional Sosok penggauh perubahan Sosok yang wajib kita idolakan Bagaimana kecintaan beliau kepada umatnya Ada satu kisah Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Pergi ke kota Toib Untuk menyebarkan agama Islam Akan tetapi Ketika beliau sampai ke kota Toib Beliau malah disambut dengan hal yang tidak mengenakan Beliau dipitnah Beliau dihinakan Beliau dicaci maki Beliau dilempari batu Wajah suci beliau diludahi Beliau dilempari batu Sehingga mengenai dahinya Dan bercucuran darah Lalu beliau tampung darah tersebut Ada sahabat nabi berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kenapa engkau tampung darahmu itu ya Rasulullah Kata Rasulullah Iya Aku tampung darahku ini Aku takut nanti satu pepes Darahku jatuh ke tanah Aku takut nanti seluruh Penduduk kota Toib Akan ditenggelamkan oleh Allah SWT Kemudian Saudara Nabi Muhammad pun pergi Dengan berlinang air mata Menangis Bukan karena dirinya disakiti Menangis Bukan karena dirinya dizolimi Tetapi beliau menangis Ketika Melihat penduduk kota Toib Masih belum mendapatkan hidayah Kemudian beliau pergi Dan terlihatlah sebuah pohon Beliau pun beristirahat Sambil memandang kota Toib Dengan berlinang air mata Beliau berdoa Ya Allah Ampunilah umatku ini Mereka melakukan itu Karena mereka belum tahu Tak lama kemudian Saudara Datanglah Malaikat Jibril Malaikat Jibril Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sungguh keterlaluan umatmu itu Nabi Muhammad diam Dan Malaikat Jibril Mengulangi perkataan tadi Ya Rasulullah Sungguh keterlaluan umatmu itu Sungguh biadab umatmu itu Andaikan kau izinkan Aku ambil gunung itu Lalu aku lempar Kepada penduduk kota Toib Mendengar perkataan itu Rasulullah yang lemah Rasulullah yang lelah Berdiri dengan tegaknya Berkata dengan tegasnya Kepada Malaikat Jibril Wahai Jibril Jangan kau lakukan itu Mereka adalah umatku Mereka melakukan itu Karena mereka belum tahu Mereka belum kenal Islam Aku masih berharap Anak dan keturunan mereka Menjadi ahli-ahli ibadah Sungguh luar biasa Para jamaah Kecintaan Nabi Muhammad Kepada umat yang satu ini Tidak ingin umat ini bisa kipi Walaupun dirinya dizolimi Walaupun dirinya dikhianati Tetapi beliau tidak sedikit pun Mempunyai rasa dendam Malahan beliau mendoakan Kota Toib Supaya Supaya penduduknya Mendapatkan hidayah Para jamaah Yuk Kita sebagai umatnya Barilah kita sama-sama Mencintai beliau Mencintai Nabi Muhammad S.A.W Pengorbanan Nabi Muhammad Sangat luar biasa Kita tidak akan sanggup Membayarnya Yuk kita sama-sama Para jamaah Marilah kita menjalankan Segala sunahnya Melaksanakan perintahnya Ketika Rasulullah Memerintahkan kita puasa Ya laksanakan Ketika Rasulullah S.A.W Memerintahkan kita solat Ya laksanakan Ketika Rasulullah Memerintahkan kita Untuk berbakti Kepada orang tua Ya laksanakan Ketika Rasulullah Memerintahkan kita Untuk hormat kepada guru Ya laksanakan Tetapi ketika Rasulullah Melarang kita Untuk bermaksiat Melarang kita Untuk berjudi Melarang kita Untuk berzinah Melarang kita Untuk bermabuk-mabukan Ya jauhi perbuatan tersebut Para jamaah sekalian Mungkin ini yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Maaf Kesimpulannya Marilah kita Sama-sama Mencintai Rasulullah S.A.W Dengan Memperbanyak Solawat Di bulan Suci Ramadan ini Itulah yang disampaikan Kurang lebih Jangan maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh